Intro Karakteristik penumpang di Bandara Soekarno-Hatta itu berumacam-macam ya. Karena dari internasional jadi ada penumpang yang ekonomi kelas, kemudian ada yang high class. Nah kemudian dari penumpang-penumpang ini ada yang membawa barang untuk keperluan pribadi, tetapi ada juga membawa barang-barang untuk oleh-oleh ataupun barang-barang lain yang bisa kita anggap sebagai barang-barang untuk diperdagangkan kembali. Terima kasih. Karena kita enggak beli dari sini lagi, Pak. Enggak beli dari sini. Beli dari? Maksudnya sampo segala, body lotion kita beli dari sana. Kami menemukan penumpang tersebut membawa kosmetika, tetapi ternyata kosmetika tersebut adalah kosmetika yang digunakan untuk dia sehari-hari. Habis berapa duit? Ini enggak sampai 200. Karena kalau ini kan parfum saya punya ini. Cuma tak bisa saya taruh. Oh enggak sampai 200 Pak, karena kan kalau sale di sana kan berapa? Ini enggak sampai kebanyakan, Pak. Masalahnya, ini harus diisi ke susu barang-barang. Oh iya. Di situ tertera seribu dolar kalau enggak salah. Betul, seribu dolar. Tapi kalau kosmetik dalam jumlah banyak, enggak boleh. Kami melihat bahwa ini bukan satu larangan, karena setiap penumpang pun diberikan izin untuk membawa keperluannya. Dan penumpang ini sangat kooperatif, dan barang-barang yang dibawa pun tidak merupakan barang larangan dan pembatasan yang digunakan untuk keperluan pribadi. Kami persilahkan yang bersabutan untuk meneruskan perjalanannya. Kami mendapatkan juga seorang penumpang yang membawa banyak kooper. Setelah kami lakukan penindayan dengan mesin X-ray, kami lihat bahwa isi dari kooper tersebut adalah pakaian-pakaian. Bisa tahu mana barang-barangnya. Di barang bawa teksil-teksil, mbak. Boleh bawa barang-barang. Ini yang namun-namen ini buat, ada semua namun-namannya. Enggak tahu teman-teman saya. Ini namun-namen itu saya juga baru tahu. Orang saya dipikin kayak gini. Terima-terima aja gitu? Iya. Saya sudah dibayar, dia akan bagasi. Jadi saya suruh bawa-bawa ini, saya bawa aja. Enggak tahu kalau enggak boleh. Terus di sini yang mau terima barang ini ada berapa orang? Ya, ada lima. Terus tapi dia orang mau bagi-bagi. Penumpang menyatakan bahwa ini adalah titipan-titipan dari kawan-kawannya. Namun, profesionalisme dia juga dalam melihat barang yang jumlahnya seperti ini, ini merupakan satu barang dagangan. Nah, menurut tadi ini kan setelah dilihat seperti ini kan, dengan barang sebanyak ini dan ini semuanya baru, itu sudah enggak dikategorikan lagi sebagai barang bawa penumpang. Bukan lagi dikategorikan sebagai barang pribadi. Sudah bisa dikategorikan sebagai barang dagangan. Kalau misalkan sudah kita lihat ini kan barang-barang baru semua. Kalau misalkan sudah ini oleh-oleh, ini juga sudah banyak. Makanya sudah ada nilainya. Karena itu kita tahu nilai semua barang itu ada berapa. Karena kalau misalkan barang impor yang sudah sebagainya truk tekstil itu sudah, kalau misalkan sudah barang pribadi punkannya sudah harus dikategorikan. Sarat-saratnya ada-sarat tertentuannya seperti apa, seperti itu, enggak langsung termasuk dengan barang sebanyak ini. Makanya dari tadi kan kita sudah tanyain. Nah, itu dia. Makanya tadi bapak yang ngomong, kok menerima-terima aja kalau misalkan memang dititipin, kalau misalkan ada apa-apa dari sikonya kan, yang bawa, yang bertanggung jawab, seperti itu. Makanya tadi kan bapaknya ngomong seperti itu. Ini kan sudah dipastikan bahwa sebagian besar pasti baru dong ini kan oleh-oleh. Nah, oleh-oleh sebanyak ini cuma untuk berdua kan, sebenarnya sudah tidak bisa diterjikirkan lagi sebagai barang bawa penumpang, malah oleh-oleh itu sudah terlalu banyak. Dia bersikeras mengatakan bahwa ini bukan barang dagangan, tapi ini adalah barang-barang pribadi dia yang dapat titipan dari kawan-kawannya juga, tapi untuk dia juga bahwa ini lebih identik sebagai barang dagangan. Tidak tahu siapa. Tidak tahu. Emang kayaknya di mana-mana enggak ada yang begini loh di luar negeri. Emang di Indonesia begini tak? Dia juga enggak tahu makanya itu. Saya kira kayak roko, wine, itu enggak boleh. Kalau baju saya kira ini boleh. Tapi enggak tahu. Tahu sensi baju-baju di sana murah-murah. Baju bekas kayak gini. Dia bilang sih baju bekas ini ada yang dia pakai juga. Cuma kan dia sekali pakai gitu loh. Dia enggak, apa sih namanya enggak kotor. Bukan sembuh baru. Gini, kalau ada kayak gini saya mana tahu. Penumpang tersebut minta izin kepada kami untuk menghubungi keluarganya atau kerabatnya. Bagi kami, kami persilahkan. Silahkan dan selanjutnya mereka membawa keluarga menghadap kepada kami. Yang berdua banyak. Pasti dibantu. Dibantu ini. Dibindakan aturannya. Ya, kita ikut. Jadi kita ikut. Jadi gini Pak, Pak Kepak ini kan ada para peraturan lupa pas. Dibindakan harus dipenuhi LS. Sebagai perorangan, tidak punya LS. Jadi kalau perorangan, kalau itu bukan yang maksimal 10 potong saja. Kalau baju 10 potong, itu dia berdua selalu baru. Terus ada di LSB. Seperti ada dari, di sini pornya ada di perdagangan. Itu agak rumit. Makanya, kenapa kita tidak, tidak sebebas seorang membawa keluar masuk untuk barang-barang seperti ini. Terang tuh. Memprotekkan di sini. Tidak akan berkembang. Jadi kita ikutin aja. Jadi ini aja mas di SBB kanan. Tadi di Bapaknya kan harus urus LS-nya. Begitu Pak ya. Bapak urus laporan survei yang lakukan setelah ini ya. Itu perdagangan urusnya. Setelah ini. Di sana Bapak perlu usukan itu. Untuk barang yang seperti ini, ini merupakan barang yang ketentuannya adalah pembatasan. Untuk pakaian seperti ini, wajib dilekapi izin untuk pemasukannya. Dan pemasukannya pun tidak bisa dibawa oleh penumpang dengan jumlah yang melebihi ketentuan. Karena barang-barang ini adalah barang-barang yang aturan narangan dan pembatasannya berlaku. Selanjutnya, kami ambil tindakan untuk menahan barang ini dan menerbitkan SBB. SBB adalah surat bukti penindakan. Dan dari surat bukti penindakan ini, barang tersebut kami sita. kami berikan tanda terima kepada yang bersahabat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!